Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman sekalian, gimana kabar semuanya? Saya berdoa semoga anda yang menonton video ini senantiasa dalam keadaan sehat kualafian Oke teman-teman sekalian banyak banget anak-anak muda atau para calon profesional youtuber dan konten kreator yang berpikir bahwa untuk membuat sebuah video yang bagus harus menggunakan kamera yang mahal atau lensa yang mahal padahal kondisinya pada saat itu mereka belum punya budget yang cukup nah, saya ingin sharing kepada anda dan kepada semua teman-temannya ingin memulai diri menjadi seorang konten kreator manfaatkanlah hp anda seperti saya ini, saat ini saya lagi menggunakan handphone saya untuk membuat sebuah video dengan kualitas yang lebih baik dan tentu saja ini adalah studio dadakan yang saya buat selama pandemik dari gudang di belakang rumah saya dan kita sama-sama belajar gimana caranya kita mengubah tampilannya yang biasa-biasa aja ini dari seperti ini menjadi hop, seperti ini nah gimana menurut teman-teman? apakah saat ini anda merasa bahwa saya sedang mengganti kamera saya dengan kamera profesional enggak ini masih handphone yang sama yang saya lakukan hanyalah mengubah lighting dari lighting di atas lighting kamar saya ini menjadi lighting yang anda bisa lihat disini ya oktagonal profesional dan tentu anda sudah bisa merasakan perbedaannya dari tadi wajahnya full flat ya mungkin agak gelap karena memang kondisinya low light kemudian menggunakan satu lampu utama yang cukup profesional dan bisa disetting jadi teman-teman sekalian saya ingin mengatakan kepada anda semuanya buat kalian para calon youtubers atau calon content creator di media sosial yang lain banyak banget mereka yang berpikir bahwa kalau pengen bikin video yang bagus harus selalu memberi kamera yang mahal sebenarnya kalau untuk kondisi ruangan seperti ini kecil ya sebuah kamera handphone menurut saya sudah sangat cukup apalagi kalau kita ingin share-share hal-hal yang berbasis kepada konten nah ada 3 tips yang sebenarnya pengen saya sharing sama teman-teman semuanya sebelum anda memulai sebuah konten untuk menjadi content creator yang pertama teman-teman sekalian untuk menjadi content creator profesional anda harus memperhatikan content itu sendiri jadi sebelum semua yang lain sekali lagi yang paling akan diperhatikan oleh orang-orang yang menonton kita adalah content kita apakah content kita berguna apakah content kita bermanfaat bagi saya seorang muslim saya tentu sangat memperhatikan contentnya harus bermanfaat berguna baik dan mengajak orang kepada kebaikan nah jadi masalah konten ini adalah yang paling utama sebelum yang lain kalau anda punya kamera yang mahal lighting yang bagus tapi kontennya tidak baik saya sangat yakin juga para netizen atau penonton akan meninggalkan channel anda yang kedua teman-teman sekalian setelah kita fokus kepada konten kita sudah nyiapin scriptnya segala macam yang kedua investasi yang penting untuk anda siapkan menurut saya dan menurut para ahli adalah audio nih audio tes 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 jadi saya sendiri sebelum menggunakan kamera profesional saya lebih fokus meningkatkan audionya kenapa karena begini pada umumnya netizen atau calon penonton kita akan sangat maklum kepada kualitas tampilan yang tidak terlalu baik tapi mereka akan tidak senang kalau misalnya suaranya sangat tidak jelas jadi sebelum fokus kepada tampilan saya lebih merekomendasikan kepada teman-teman investasilah dalam bentuk audio ini audio saya beli clip on harganya sekitar 300 ribu nanti kalau teman-teman ingin tahu ini clip on apa kita akan bahas di sesi selanjutnya nah yang ketiga teman-teman sekalian adalah lighting lighting bukan kamera yang mahal lighting kenapa lighting seperti yang anda teman-teman perhatikan di sini ini tetap menggunakan kamera handphone dan saya akan terus menggunakan kamera handphone ini dengan menyeting lighting yang bagus jadi lighting ini teman-teman sekalian saya investasi dengan nilai yang lumayan ini adalah lighting pesaingnya Godox SL60W jenisnya apa modelnya gimana nah nanti silahkan komentar kalau memang teman-teman pengen saya bahas ini lightingnya apa katanya sih lighting ini lebih bagus daripada Godox SL60W yang sangat banyak di review dan digunakan oleh para youtubers profesional tapi katanya ini lebih baik dan memang sepengalaman saya pakai ini sudah dua kali saya pakai ini gak bising kalau Godox SL60W itu kipasnya agak bising kalau ini gak bising dan secara quality sama ya bisa disetting tingkat kecerahannya dan ini saya setting dengan kecerahan sekitar 70% gitu kira-kira jadi teman-teman sekalian investasi yang lebih penting sebelum meng-upgrade kamera adalah meng-upgrade lighting dan lighting ini tentu teman-teman tahu dan banyak yang udah bahas ada lighting utama ada field lighting atau lighting sampingan yang biasanya dipakai untuk membuat semacam celah ini kalau teman-teman memperhatikan di wajah saya sedikit ada shadow disini ini key light atau lampu utama biasanya disini kalau para profesional itu mereka akan pakai field light atau yang bisa memantulkan cahaya dari key light ini untuk ditampilkan disini sehingga shadownya lebih berukuran tapi saya lebih senang kalau gak perlu pakai key light dan yang ketiga biasanya membutuhkan back light di belakang untuk model background yang lebih terang atau nanti menembakkan cahaya sehingga disini nanti ada efek cahaya tapi saya ngerasa itu belum prioritas karena saya ingin fokus kepada konten yang berkualitas dan tentu saja key light atau main light lighting utama yang prioritas yang bagus jadi teman-teman sekalian bagaimana menurut teman-teman apakah tampilannya sudah cukup baik silahkan komentar dan buat kalian yang kepengen membahas hal-hal berbau konten kreator dan yang lainnya silahkan juga bisa berdiskusi dengan saya dan saya terima Yudi senang banget bisa sharing hari ini semoga anda semuanya bisa lebih baik dan kalau menurut anda ini berguna dan bermanfaat ya gak ada salahnya anda subscribe anda hidupkan lonceng dan ajak teman-teman juga bagikan agar mereka semuanya bisa lebih bersemangat menciptakan konten-konten yang positif buat Indonesia terima kasih warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh